Malam saya lihat live-nya Rudy Shimomora, akhirnya dia berterus terang bahwa anaknya baru meninggal. Kalau kalian lihat live-nya kemarin, dia mengatakan kami lagi berduka, anak saya baru meninggal. Sebenarnya saya sudah tahu dari beberapa hari yang lalu. Yang saya jaga adalah karena anak-anak kalau bisa jangan dieksploitasi ya, karena keledai-keledai nanti dieksploitasi tuh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada gambarnya. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah Alhamdulillah, kita masih memegang iman Islam kita. Sahabatuan Vila, beberapa hari terakhir ini memang ketika saya melihat Rudy Shimomora itu memang jarang sekali live. Biasanya Rudy Shimomora ini live itu sehari dua kali. Dan tidak tanggung-tanggung ketika dia live itu, biasanya satu kali live itu tiga sampai empat jam. Itu dia lakukan sehari dua kali. Kadang sore, kemudian malam setelah isak gitu, biasanya dia live lagi. Dan kebetulan beberapa hari ini memang dia tidak pernah live lagi. Dan ternyata kabar ini baru saja disampaikan oleh Rudy Yohanes. Karena tidak live-nya Rudy Shimomora itu disebabkan putranya atau mungkin putrinya ya, karena memang tidak disebutkan, itu meninggal dunia. Inilahi wa inna ilahi roji'un. Kami umat muslim ikut berdukacita atas meninggalnya putra atau putri dari Rudy Shimomora. Mari kita simak penjelasan dari Rudy Yohanes. Wah anak Shimomora kenal sob, ketenya kan gitu-gitu kawan. Tapi sudah lah, selama saya berdebat, pendebat-pendebat lama etikanya ada. Dulu saya berdebat, saya balbali mereka sampai nangis sekencing-kencing darah kawan. Sampai menangis minta ampun. Dulu waktu di Facebook siapa yang gak minta ampun sama sang debater. Sampai minta ampun. Aku balbali terus kalau debat ya. Tetapi liciknya mereka, diambillah semua foto-fotoku, data-dataku, dibuatlah fanpage atas namaku. Kerjanya dulu pertama menghina Kristen. Lama-lama mereka tahu semakin mereka Kristen, orang semakin simpati sama aku. Padahal keinginan mereka orang semakin pro-excel sama aku. Atau mentar ya. Tidak. Mereka ternyata bingung loh kok makin simpati orang sama sang debater. Akhirnya dibaliklah dia menghujat agama Islam. Kan begitu ya. Setelah itu jadi akulah diperasangkakan. 2014 barulah fansfeed itu mati kawan. Bayangkan dari 2011 sampai 2014. Tiga tahun dia hidup, tiga tahun aku menderita gara-gara dia ya. Sampai kurus badanku. Habis aku terus dituduh ya. Nah, satu yang ku hormati dari para pendebat lama ini. Sekalipun mereka benci kali sama aku. Tak satu pun foto anakku dipampangkan di situ kawan. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Nah ini. Memang dulu kami punya etika. Kalau yang sekarang. Keliharlah kemarin foto anak Sepulia dipampang-pampangkan. Waduh. Dan macam-macam. Sudahlah. Tapi aku anggap itu orang-orang unyu-unyu. Kalau yang sudah terbiasa berdiskusi. Tidak akan melakukan itu ya. Bapaknya yang salah ya. Bapaknya lah. Jangan ada urusan ke anaknya ya. Aku dengar urusan. Nah. Jadi kawan-kawan. Itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian paham posisi Rudi Simamora itu. Makanya aku pulang kemarin. Saya berduka. Aku juga kan berduka. Aku bilang. Dia kubahagiakan hanya satu hari anaknya itu. Aku pesankan hotel waktu itu di Hermes. Hermes atau apa yang di Medan itu ya. Itu hotel bintang empat kawan. Sebenarnya memang aku yang mau kesana. Waktu mau melakukan pembelaan hukum kepada Rudi Simamora. Tapi entah kayak mana ceritanya. Istrinya kan tidak mau. Biarlah sama yang itu-itu. Katanya oke. Jadi aku batalkanlah hotel itu. Tidak mungkin dibatalkan. Tidak mungkin kembali. Aku teleponlah istrinya. Udah lah. Besok masuklah ke hotel itu. Antara jam 12. Besok pulang. Satu hari. Satu malam. Kata Rudi Simamora. Jadi masuklah istrinya di situ. Pernah aku tunjukkan sama kalian. Poto anaknya kan lagi bergembira ya. Bergembira dan bersenang. Apa lady lalat-lalat ini? Pengajar. Kalau kegembiraan. Tidak apa-apa kawan. Tapi kalau untuk dihujat-hujat. Jangan atau dikejar-kejar anaknya. Jangan. Setelah itu. Saya kasih mereka ongkosnya juga. Pokoknya enggak usahlah mereka terbebani. Masa kita kasih fasilitas hotel. Terus mereka ongkosnya dari rumahnya ke situ kan jauh. Harus naik taksi begini. Habis 200 ribu, 300 ribu. Makan pagi, sarapan pagi dikasih. Malam sama siang kan enggak. Harus keluar uangnya kan enggak. Begitu. Saya kasih dan mereka bahagia kawannya. Setelah itu hari Senin minggu lalu kalau enggak salah aku ya. Seminggu lalu saya dapat kabar dari seseorang yang ada di Medan. Dikirimlah foto-foto ini bang Sirudisi Mamora kayaknya ya katanya. Anaknya meninggal. Masa meninggal anaknya sehat. Sehatnya aku bilang kuat-kuat badannya. Aku lihat memang iya. Ini fotonya bang siapa tahu hanya mirip. Aku lihat oh iya betul. Aku lihatlah dia nangis-nangis. Kue aja yang enggak dibalasnya. Akhirnya di miss call-nya aku siang. Aduh enggak tahan aku kawan. Tidurlah dia di samping anaknya itu sambil video call-nya aku. Bang lihatlah anakku ini bang. Dulu abang ngapakan lihat satu hari aja bang. Dikasihnya video-videonya sama aku. Aduh mau nangis pula aku kawan. Enggak tega aku kawan. Aduh ya sudahlah aku bilangkan. Tetap tawakal sajalah aku bilangkan. Sabarkanlah timu aku bilang sakit apa. Jangan-jangan demam berdarah tidak bang. Karena itu siapa. Aku enggak tahu katanya. Sudahlah orang sudah meninggal. Mau ditanya sakit apapun enggak ada guna. Ketika sakit maunya. Ya kan ditanyakan. Aduh pernah ada yang nantas ada yang bercerita sama saya kan. Pantasan waktu dia live kemarin. Ya kan. Dia bilang gini. Udah lah kasih aja indomie itu katanya. Masa anaknya makan indomie ya bang. Atau orang kan ada yang kuberitahukan. Tapi jangan kok expose. Ya itulah makanya kalau anak saya sakit. Saya enggak pergi kemana-mana kawan. Saya kontrol terus. Mungkin Rudi Simamora harus belajar ya. Jangan sepele. Begitu demamnya sampai 39 langsung bawa rumah sakit. Biarpun kau live tinggalkan lah live itu ya. Aku selalu kutinggalkan. Tidak peduli aku ya. Jangan sampai anak kita enggak makan segala macam lah. Oke ya. Tapi satu kekeliruan dia menurutku kemarin waktu dia live. Dia bilang gini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia sama saja dengan orang-orang yang tidak beriman di luar sana. Yang mengatakan Tuhan lah yang membuat anaknya mati binasa. Enggak kawan. Iblis itu sudah ketawa dan sudah senang. Bahwa dia sudah kalah. Tuhan yang larut di Simamora kawan. Sama iblis. Kenapa? Dia sudah memberitakan kepada semua orang betapa jahatnya Tuhan. Mengambil nyawa anak-anak kawan. Aduh aku bilang. Kawan ini baca kitab susu tapi tak mengerti bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Sebenarnya Yesus datang. Yesus tidak pernah membunuh orang lagi. Terakhir Ananias itu dengan Herodes. Itulah terakhir. Setelah itu enggak ada. Dan itu pun bukan Yesus yang membunuh. Tapi kan Yesus sudah kembali kepada Bapak di sorga. Bapak di sorga mengirimkan malekatnya. Jadi memang kemenangan iblis itu sederhana saja. Ketika ada orang mengatakan terpujilah Tuhan. Katanya kan dia yang mengambil nyawa anakku. Memberi nyawa anakku. Dia yang mengambil nyawa anakku. Aduh ngeri kawan. Sama kita dengan memuji iblis yang maha jahat. Terpujilah iblis. Kan begitu kawan. Tuhan itu baik kawan. Keinginan Tuhan kita selamat. Kita hidup. Maka sampai. Itulah tadi berita yang dibawakan oleh Rudy Yohanes. Sahabat karib dari Rudy Simamora. Sahabat Yohanvila mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan semoga putra atau putrinya Rudy Simamora yang meninggal dunia masih belum balew. Karena dapat jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang belum balew itu belum menanggung dosa. Apalagi dosa turunan atau dosa warisan. Kami tutup. Wabila itofiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.